Ibu bahagia banget melihat isi warung barunya. Aku juga gak kalah senang. Lihat apa yang sudah mereka impikan akhirnya terlalu... Karena sibuk dengan aktivitas mencari nafkah dan juga karena terbatasnya biaya, bapak sama ibu jarang banget mengajak anak-anaknya jalan-jalan. Makanya mumpung aku masih ada di sini, aku mau ajak bapak dan ibu sekeluarga buat piknik, sambil menikmati keindahan alam di Proloji Wolu Majang. Enak banget nih lagi piknik sama keluarga bapak. Makannya pada lahap-lahap, pada senang gak? Enak. Yuk makan lagi yuk, abisin bu. Dengan makanan sederhana, keceriaan keluarga bapak begitu lepas, seolah gak ada beban berat yang mereka pikul. Di rumah, aku sudah menyiapkan beberapa kejutan isi mewah buat keluarga baruku ini. Ayo buka bu. Ini bu apa aku. Ada warung buat ibu sama bapak, sekeluarga, buat nambah penghasilan ibu sama bapak ya. Kenapa nahis? Ibu senang. Ya senang ya terkaren, mbak. Ini warung yang sudah diidam-idamkan ibu dan bapak sejak lama. Cuma karena terhalang modal, impian itu belum bisa mereka wujudkan. Semoga warung kecil-kecilan ini bisa membantu pendapatan keluarga bapak dan bisa dikembangkan dengan baik. Sekarang, ayo kita lihat isi warungnya. Terima kasih. Ibu bahagia banget melihat isi warung barunya. Aku juga gak kalah senang. Lihat apa yang sudah mereka impikan akhirnya terwujud. Ya Allah, semoga ini bisa menjadi awal yang indah bagi kehidupan baru keluarga Pak Sugianto. Kita cuma warung. Pak, ibu, semua sembako ini sekarang sudah jadi milik kalian. Terima kasih, Yadu. Senang-senang sekali. Lihat makanan seperti ini, pembako. Sudah sempurna ini. Mudah-mudahan semua bermanfaat banget ya, Pak. Buat ponakan-ponakan kecilku, Rifan dan Ihsan, aku juga punya hadiah buat kalian. Ada sabun, ada bedak, ada bumbun bayi. Jadi, apa, ada Rifan, gak usah makan-pakan dewasa lagi, udah ada bumbun bayi. Selain makanan bayi, ada juga baju bayi. Karena selama di sini, aku lihat ponakan-ponakan kecilku ini bajunya sudah sobek-sobek. Ada juga tempat tidur dan kasur, biar bapak dan ibu sekeluarga tidurnya bisa lebih nyenyak dan layak. Selama ini, bapak dan ibu selalu ngalah. Mereka tidur di atas tanah, tapi cuma beralaskan karpet. Pasti itu badannya pada sakit. Aku aja selama di sini, gak bisa tidur. Badan aku sakit-sakit semua. Gimana mereka yang udah tua, anak-anak yang masih bayi gini, pasti lebih pada sakit-sakit badannya. Biarpun pegel-pegel karena harus tidur di atas tanah, bapak sama ibu gak pernah ngeluh. Bagi mereka, kebahagiaan anak dan cucunya adalah segalanya. Lebih penting dari apapun. Ya, kasihan saya kan melihat cucu saya kecil-kecil, nantuk kalau tidur di sini, masuk angin kan gak punya uang buat ngebatkan. Itu loh, nanti saya tidur di luar, biar anak saya sama cucu tidur di dalam. Pengorbanan ibu dan bapak menyadarkanku, betapa aku yang seorang anak sering lupa dengan perasaan orang tua. Bahkan sebaliknya, aku sering menyakiti mereka. Bapak banyak semua sesalah. Karena bapak-bapak selalu kesulitan dari makan tiap hari. Cari anggre, cari kayu, cari bagai, segalanya saya kerjain masih sulit. Walaupun bagaimanapun bapak tidur di lantai atau dimana rasanya badannya bapak ini. Sayangnya gak merasa aku, saya itu bagaimana gitu loh. Pokoknya tutupi anak saya, cucu saya, tidur di Amben gitu. Sudah, sekarang sudah datang suri, Pak. Jadi bapak gak sakit-sakit lagi. Ya, mudah-mudahan. Aku terima kasih ternama yang gak nanya, Pak Bud. Mudah-mudahan, Pak Bud. Mudah-mudahan, Pak Bud.